Dengan gayanya, dengan, apa sih, kayak Sorry, gue bukan mau men-stereotype kan Tapi biasanya tuh ibu-ibu gitu ya kan Abis makan udah gitu lap-lap mulu tuh udah gitu Jalan-jalannya kayak gini Itu nyebelin aja Gue gak ada Yo, halo, what's up guys? Balik lagi bersama saya, gue film ini Dan kita hari ini bakal ngomongin tentang sedikit weird talks Ya, akhirnya setelah beberapa saat gue menemukan kembali Hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai obrolan yang cukup aneh Kemana itu gue ngeliat postingan ini dari Instagram KFC Indonesia Kalian bisa lihat di sini juga Ataupun kalian bisa langsung ke linknya Nanti bakalan gue kasih di bawah ya Di deskripsi So, intinya KFC itu melakukan Apa sih, kayak mau menerapkan kebiasaannya di Jepang Kalau di Jepang itu kalau sandai kalian tahu Mungkin ada yang pernah ke Jepang dan gue sendiri sih gak pernah Tapi gue sering lihat kayak di film-filmnya itu Mereka punya kebiasaan dan kata bokap gue juga Kalau sandai di Jepang itu mereka udah punya kebiasaan untuk Kalau sandai kalian bisa makan di restoran Kalian harus beresin sendiri Bukan nyuci, bukan nyuci, bukan nyuci No, 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 bukan nyuci Kalian gak diminta untuk jadi pembantu Jadi sono Tapi sedangkan tuh ngeberesin meja kalian Biar tuh kelihatannya lebih rapi gitu Dan menurut gue itu suatu kebiasaan yang baik ya Kalau sandai di Indonesia itu jujur aja jarang sih Meskipun gue sendiri kayak mulai membiasakan diri Untuk minimal ya Ngerapiin gitu Minimal piring itu untuk jadi satu Atau gak gimana gitu So, kita bakal baca postingannya dulu Kebiasaan yang baik itu harus dimulai dari diri Dari yang paling kecil Kita mulai sekarang Kita mulai dari diri sendiri Seperti yang kalian ketahui Kalau kebiasaan itu sebagian dari iman Ayo mulai bersihkan nampan makan mus Habis makan Kalau gak sekarang kapan lagi Budaya beberes KFC Indonesia Ya, kita tau budaya beberes itu Sebenernya emang agak-agak Minim ya di kita ya So ya, ada Ada yang bilang Kuasaan dari hal ini positif Dan kita tau juga ya Netizen Indonesia Kita itu Kita itu saking beragamnya Bagikan dua sisi mata uang Yang saling berkebalikan tentunya Ada yang setuju Ada yang setuju sama hal ini Ada yang setuju sama hal ini Dan tentunya ada juga yang gak So, kita bakal baca beberapa komentarnya dulu Eh, bete gue sama KFC Order ayam punggung dan dada tulang Via Grab malah dikasih paha bawa Rugi dong gue udah bayar Tapi gak sesuai pesan apa Padahal Grabnya udah konfirmasi Lebih teliti lagi dong Kasian melugikan kostumnya Terus kerjaannya Oke, itu gak nyambung Tapi ya buat Pemilik account HiDies Gue harap Ayamnya diganti ya Gue musti nyari komentar Yang rada-rada Ini sih Komentar yang rada-rada Mendukung gitu Saran dari saya Jangan menggunakan piring Dalam penyajian makanan Lebih praktis menggunakan tempat makanan Berubahan kertas Karena lebih mudah untuk dibuang Oh, ini kalau misalnya menurut gue Ini sebenernya bener Tapi Lebih mudah untuk dibuang Itu berarti lebih mudah juga Mencemari lingkungan Kalau sandainya kita pakai piring Kita lebih nyuci Dan detergen Dan detergen menurut gue ya Menurut Menurut pengetahuan gue Berhubung dengan Berhubung gue ini Enak-anak teknologi pangan Dan Dan Ya Berdasarkan sains yang gue baca juga ya Kalau sandainya kalian membuang sesuatu Misalnya dari kertas atau apa Itu degradasinya tuh Lebih lama dibagi kalian Pakai sebuah sabun Meskipun sama-sama bahan kimia Tapi mereka lebih Mudah diterima sih Gue kalau soal ya Itu kalau gak salah Jadi kalau sandainya kalian punya Informasi yang lebih bener Dan fakta-faktanya tergantung Dari jurnal scientific Ataupun apapun itu Kalian kasih tau aja di bawah Ini kenapa ada orang itali disini Jose Ignacio Bastib Ibuena Foto Kalau makan KFC di luar negeri Habis makan terus beresin bekas makan Sudah jadi kebiasaan Pernah teman lupa beresin Terus ditukur salah petugas KFC-nya Kalau di Indonesia malah Kadang kalau beresin sendiri Suka jadi omongan pengunjung lain Kalau saya ngeliat ada orang yang beresin diri Berarti itu orang suka jalan keluar negeri That's cool Ya Ya tadi berarti bener Yang tadi gue bilang ya Kalau sandainya orang ke luar negeri itu Punya kebiasaan untuk Ngebelesin makanannya sendiri Sedangkan di Indonesia itu kagak Dan Kalau sandainya kalian ke IK Yang masih dipegang sama orang Sweden Di Indonesia Setau gue dipegang sama orang Sweden ya Tapi gue gak tau apakah itu bener apa enggak Kalian coba cross check lagi Gue juga musim cross check sebenernya sih Ketika gue ngomong ini Tapi disana kalau sandainya kalian beli makanan Kalian gak akan ditemu Kalian gak akan menemukan orang-orang Yang bakal ngebelesin makanan Atau piring-piring kalian Kalian harus ngebelesin itu sendiri Udah ada raknya sendiri Kalian bawa sendiri pake case macam trolley gitu Kalian bawa makanan kalian dari kasir Dan kalian disitu makan Lalu kalian beresin kayak nampan-nampan kalian Kalian taruh di tempat suatu rak Gue lupa nama raknya itu apa So ya Intinya begitu Intinya kalian harus ngebelesin sendiri Tapi bukan berarti kalian harus Ngelap-ngelapin meja Nyuci-nici piring No Kalian cuma sekedar kayak ngerapiin aja gitu loh Mempermudah tugas orang Itu doang yang sebenernya diminta sama kalian Nah ini juga ada yang bilang Penggunaan kemasan kertas Justru akan dikurangi Guna mendukung kampanye penanganan global warming Betul Karena Gue lupa hubungannya apa ya Pokoknya tuh ada hubungannya Dengan emisi gas metana Ketika kalian membuang Suatu hal-hal organik Kayak misalnya piring-piring Kertas satu pun Steroform-steroform gitu So kita bakalan cari lagi Ya akhirnya dibahas sama KFC ya Selamain tiap ngebelesin meja Dan membuang sampah bakas makan Dan minum di KFC Selalu liat orang-orang Seperti melakukan hal yang aneh Bagi mereka Padahal ini positif Ya menurut gue juga sebenernya Hal ini yang positif sih Ya gue juga pernah kayak gitu ya Di KFC Di Burger King Ataupun di restoran-restoran fast food lainnya Maupun restoran Pada umumnya Ya Dulu tuh gue samat makan di Gokanatepan ya Dan Karena gue waktu itu masih belum jadian Jadi gue makannya sendiri Ya kalian bayangin aja Gue makan di Gokanatepan sendiri Itu karena saking lapernya Biasanya gue juga makan ke Toprak Ketujala sih Tapi karena gue lagi di mall dan Males keluar Jadi akhirnya gue beli Semacam apa sih Kayak set ramen sama minumannya kan Terus itu apa kayak piring Di sebelah gue tuh ada ibu-ibu Ya biasalah ibu-ibu Ibu-ibu PKK Atau apa gue gak tau lah ya Dan itu malah cukup jauh Jadi gue gak peduli Gue udah selesai makan Emang makan gue itu cukup cepat Jadi gue langsung gue beresin mangkok gue Gue pilih Apa sih mangkoknya tuh Gue satuin Satu Sendok Sendok garp gue gue taruh lagi Untuk yang masih bersih-bersih Yang gak gue pake itu Gue taruh lagi di nampannya Tapi kalau sanduye untuk gelasnya Gue taruh di dalam mangkoknya Supaya apa Menurut gue tuh cuma kayak Untuk mempermudah Si pekerjanya aja Dan bikin meja gue tuh Keliatan enak gitu loh Walaupun Kalaupun iya belum diberesin pun Setiap kan gak keliatan Kayak yang abis dipake Makan sama hewan gitu ya kan Kalian tau lah Kalau sanduye cara makan hewan Misalnya abis ngobak Brik tong sampah Gimana gitu kan Ya menurut gue tuh Biar gak sampe kayak gitu Walaupun makan di KFC kan Banyak banget tuh Orang yang suka makan di Mejanya gitu Udah gitu Udah gitu ngambil sambilnya banyak Terus udah gitu gak dimakan lagi Mana sih kadang-kadang Nasi sama ayamnya digigit Udah kayak Udah kayak apa sih Kayak orang yang abis makan Itu kayak aja-aja gitu loh Soalnya ya Gue ngelakuin kayak gitu Terus ibu-ibu di sebelah itu Ngelatin gue atau gak sih Gue sih bodo amat ya Gue sih kayak Cuma senyum aja kayak Kalian gak pernah Yang ngeliat orang-orang modern Melakukan hal ini gitu Ya gue sih Biar pikir kayak gitu aja ya Bodoh seharusnya Seberisi-berisi itu Dari kasaran dia sendiri Peduli sama lingkungan Goblok Ya ini kasar sih sebenernya Tapi ya sudahlah Makanya Indonesia Kalian maju sama negara pak Isinya orang berego tinggi Gak perlu lingkungan Dan goblok kayak lu Sebenernya Seberisi kita gak perlu Sampai ngomong kayak gitu ya Ini juga ada yang bilang ya Di luar negeri kan Gak ada pembantu sih Sewajarlah pendidikan Dan kesejahtera pada tinggi sih Pada nurani pembantu deh Mending mereka sih Selain ASEAN Ikut gak buang sampah fast food Setelah makan Dikatain kampungan deh Sama orang luar Ya jadi gue setuju sih Sama statement ini sih Kalau sandai kita disitu Kalau sandai orang disono Bisa dibilang nurani pembantu Meskipun gue lebih melihat itu Sebagai hal positif ya Kalau sandai konteksnya berbeda Itu bedaan cerita Tapi kalau sandai kalian Dikatain nurani pembantu Ya berarti bagus Kalian bermanfaat bagi orang Dibandingkan orang-orang yang nuraninya raja Tapi gak ngapa-ngapain Kalian tau kan raja Coba bisa merintah-merintah Tapi sebenernya Kalau sandainya kalian tuh Gak punya raja juga Sebenernya gak masalah sih Raja itu sebenernya Hanya bisa dibilang kayak Simbolnya kalian Kalau sandai simbol dari suatu negara Ya kan Kalau sandai simbol dari suatu negaranya Aja gak berguna Apakah kalian seneng gak itu Dianggap sebagai orang-orang gak berguna Gue sih gak sih Mereka dari kecil Udah disiplin Beresin sendiri Tapi bener ya Bukan ngatain yang disini Tapi mental orang sini tuh Males kayak Waktu kita ke S Waktu kita ke SG Kita makan di Texas Padahal udah ada tulisannya Self Service Di depan rombongan orang Indo Abis makan ditinggalin gitu aja Terus yang beresin Tulis lain Malu gak sih Ya jujur aja sih Kalau sandai gue ngeliatin kayak gitu ya Apa sih Kalau sandai gue tau itu orang Indo Kalau sandai gue tau itu orang Indo Sebagai orang Indo sedih Mungkin gue bakalan Kayak Aduh Kalau gue senegara sama mereka Kalau gue sebangsa sama mereka Kenapa gue mesti satu 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 kelompok sama mereka Gitu loh Dan mungkin sebagai Mungkin sebagai orang Indonesia Yang bakalan Sebagai orang Indonesia Yang mencermin Ingin lah Setidaknya mencerminkan Hal-hal yang baik Mungkin gue bakalan ngelakuin kayak Yaudah lah Rapiin gitu kek Walaupun gue bukan bagian dari mereka Gitu loh Maksudnya kayak Ya kalian tau lah Hubungan relasi antar negara Itu sebenernya penting Dan gue juga udah tau itu dari awal Setidaknya tuh jangan sampai Image orang kita tuh Dijadikan jelek gitu loh Minimal ada orang-orang kayak Ada orang-orang yang masih Berpikiran waras gitu loh Setidaknya Setidaknya minimal mereka ngeliat gitu loh Nah Ada juga Usul Min Beritanda di penempatan nampan Dengan tulisan mencolok Semacam taruh disini Ya betul Harusnya tuh ada Harusnya tuh ada kayak gitu ya Kalau sandai kita mau menerapkan kayak gini Karena Kita tau Kalau sandai di Indonesia itu Orang-orang kayak Budaya membacanya itu Sasat kurang Ya Karena di Ikea pun Gue udah beberapa kali makan di Ikea Udah di jalan-jalan Dibilang Apa sih kayak self-service Dan harusnya sih mereka udah tau sih Kalau sandai kita ngeliat orang-orang Yang mulai jalan Udah Apa sih Makanan udah abis Bawa nampannya sana-sini Terus kayak dikasih ke Bukan dikasih sih Ditaruh di rak tertentu gitu Harusnya tuh udah tau Tapi entah kenapa Masih ada aja orang yang ninggalin Terus udah gitu Dengan gayanya Dengan Apa sih kayak Sorry gue bukan mau menstereotipkan Tapi biasanya tuh ibu-ibu gitu ya kan Abis makan udah gitu Lap-lap mulu tuh gitu Itu jalan-jalannya kayak gini Itu nyebelin ajir Gue beneran Soal itu sih Emang kenyataannya kayak gitu Ini pengalaman gue sendiri Masalah ya Kalau sandai bukan pengalaman gue sendiri Gue gak akan ngomong Karena makan di KFC Mau buang sendiri sampahnya Malah ditegur karyawan dengan malu Jangan mas Biar kita aja Kasian kalau kotor Iya Salah satu pengalaman yang pernah gue Pernah gue dapetin juga Mirip-mirip kayak gini Pelayannya sendiri Isilah kayak sadar diri Mereka tuh pelayan Dan mereka ngebersihin Tapi gue bilang kayak Tapi gue bilang kayak Gapapa mas Saya mau bersihin sendiri Kalau gue selain bilang kayak gitu Karena We live in the world We live in the same world Kenapa kita gak bisa bikin Dunia ini tuh Jadi dunia yang lebih baik Dunia yang lebih nyaman Untuk ditinggali Kenapa kalian harus Entah kenapa disini Gue gak nemu Berapa komen negatif Justru yang gue cari Itu komentar-komentar negatifnya Tapi intinya tuh Kalau sandai kalian cari Komentar-komentar negatifnya Pasti dibilang kayak Ya kita kan disini udah bayar Kita udah bayar Itu sebenernya komentar yang gue benci sih Kita udah bayar Kita udah bayar Kita udah bayar Kita udah bayar Faktus udah gitu kayak Kita kan bukan bambu Kita kan bukan bambu Ya manusia-manusia itu Tipikalnya kayak gitu ya Terus kalau sandai gue liat Dari komentar-komentar Yang isinya ya Perdebatan disini Yang sayangnya gak bisa kelihatan ya Itu tuh kalau sandai Kalau sandai menurut gue ya Orang tuh masih kayak Salah nganggep gitu loh Dikira tuh beres-beres tuh Artinya sampai kayak Kita nyedokin nasi sendiri lah Ngambil ayamnya sendiri Ngambil minuman sendiri Ngambil saus sendiri Ngambil pilihnya sendiri Minta i Apa sih kayak Gak perlu minta izin sama KFC-nya gitu loh Bahkan sampai ujung-ujungnya Kita nyuci sendiri Ya gak gitu juga Bapak Maksudnya disini tuh Kita lanjut makara Beres-beres Dan kayaknya itu orang-orang Gak ngerti gitu loh Itu yang kayak mereka Ya Kalau sandai gue ngomong disini Orang-orang kayak Gagak kampungan ya Kayaknya mereka cocok Mendapatkannya sih Karena segitu gak tahunya mereka Gitu loh Segitu gak tahunya mereka Akan update-update dunia Itu loh Sampai Sampai mereka bisa gak tau kayak gini Oke guys Jadi apa yang mau gue omongin disini Disini gue akan coba bahas secara netral ya Apa sih kayak Positif dan negatifnya gitu Kalau sandai ada Ada kayak Hal seperti ini tuh diterapkan gitu loh Di Indonesia Gimana sih Gimana sih Kalau sandai Tapi gue mau ngomong dulu sama kalian Ini murni opini gue Jadi kalau sandai kalian punya perdebatan lain di bawah Kalau punya perdebatan lain Jangan lupa untuk komentar di bawah Ya gue bakal membaca semua komentar kalian Meskipun itu toxic ya Kalau biasa sih jangan toxic sih ya Karena kita mau Mau ngebahas itu secara fun Tapi serius gitu loh Fun tapi serius Gimana ceritanya ya Ya pokoknya fun tapi serius Intinya kita tuh bersenang-senang Kita senang dalam berdebat Tapi kita juga ngomongin hal yang serius Ada gak sih orang yang bisa kayak gitu nih Disini gue berpikir Dura positifnya adalah Pertama Kita ngurangin Waktu operational time Kenapa Kenapa operational time Ini menurut gue agak penting Jadi sandai Anggap aja kalian bekerja sebagai pelayan Anggap aja Bukan berarti kalian jadi pelayan Yang KFC Oke Anggap aja kalian bekerja sebagai pelayan yang KFC Anggap aja kalian bekerja sebagai pelayan yang KFC Misalnya kalian ketemu sama orang Orang yang makannya tuh kayak hewan Dengan orang yang makannya kayak eksekutif Kalau sadanya kalian makan kayak eksekutif Orang bakal Orang bakalan Apa sih Ya orang itu tuh minimal Masih punya muka gitu Masih punya muka Untuk ngejaga Untuk ngejaga image-nya dia sendiri Dan makan tuh rapi gitu Misalnya pake sendok Udah gitu Udah gitu sendoknya dirapiin Dengan table manner tertentu Kalian ngerapiin dia juga lebih cepet Sedangkan kalau sandai untuk yang makannya kayak hewan Ya abis makan tulangnya dibuang ke meja lah Udah gitu Udah gitu lap-lap Lap-lap meja ya Pake kertasnya nasi Ataupun sambalnya dibuang-buang segala macem Nah nasi ditinggal-tinggalin Masih setengah Udah dibuang Udah gitu Udah aduk-aduk sama rokok Aduh itu Itu parah banget sih Itu kan bakalan makan waktu lama ya Buat ngebersihinnya ya Meskipun sebenernya Kalau sandai mereka punya Nampan tertentu Ya kadang-kadang Nampannya juga gak dipake sama orang ya Udah gitu malah dibuang-buang ke meja Itu bakal lama banget Dan satu Itu bakalan bikin Satu lagi itu bakalan bikin Restoran itu juga gak enak diliat Karena ya Orang yang dateng gitu loh Ngeliatin kayak gini Buset dah Dibandingkan dengan Apa sih minimal yang udah ditinggalin Walaupun masih ditinggalin Dan dalam keadaan belum dibersihin Itu masih rapi gitu ya kan Ya itu operational time itu bakalan berbeda Dan apa sih Waktu kalian untuk bisa dapetin meja baru Misalnya kalau untuk restoran-restoran Tentu yang misalnya Mereka udah punya SOP-nya sendiri Dimana Apa sih pelanggan-pelanggan yang masuknya Itu musti udah dalam keadaan Mejanya tuh udah bersih gitu loh Itu waktunya tuh lebih cepet Jadi kalian bisa Apa ya Gue ya kayak kalau sandai hal ini diterapkan Itu lebih bakalan Bakalan nyaman untuk kita semua gitu loh Gak cuma untuk Gak cuma untuk yang ngebersihin ya juga Kalau sandai ini Budaya ini udah terbentuk dengan baik Ya kita juga bakalan lebih cepet gitu loh Gak akan ada namanya Waktu-waktu antri kelamaan Coba gara-gara Bentar ya meja belum dibersihin Ya kayak gitu contohnya Kita juga jadi Apa ya Lebih punya budaya yang bersih gitu loh Budaya jadi orang yang Jadi orang yang bersih gitu Gimana sih Kalian Ya gue gak tau gue denger ini dari mana Tapi gue sering denger banget kayak Kata-kata Kebersihan dari Kebersihan dari sebagian dari iman So ya Gunakanlah iman gitu loh Gunakanlah iman kalian gitu Untuk setiap Setiapnya lakukan lah itu Ya budayakan gitu Karena itu budaya yang baik gitu loh Oke jadi ya karena Recording yang kepotong Jadi gue negatif aja juga Jadi kalau sandai gue pikir ya Ini sebenarnya budaya yang baik Walaupun ada beberapa negatif ya Mungkin beberapa orang Kalau sandai misalnya Anggap aja budaya ini Udah jadi budaya yang Udah menjamur ya Misalnya di masyarakat kita Meskipun gue yakin Masih bakal Sangat-sangat lama Setrikan budaya ini bakal Meskipun baik Ya kita gak perlu Banyak-banyak Seperti tadi gue bilang Tapi ya Berapa orang mungkin yang Ke restoran Karena mereka gak punya waktu Untuk nyuci-nyuci di rumah Atau mungkin Belas-belas makanan sendiri Bakal mungkin ya Mendapatkan cibiran Dari orang-orang sekitar Ya meskipun Kalau misalnya menurut gue Itu salahnya mereka sendiri Karena mereka gak bisa Memanis waktunya Itu hal yang Berbeda sebenarnya Tapi ya Mungkin gue perlu mention Disini juga Soalnya guys Kalau kalian misalnya Suka sama video ini Ataupun kalian punya Perdebatan lain Kalian bisa komen langsung Di bawah Jangan lupa juga Untuk like dan share video ini Kalau misalnya kalian Kalo kalian merasa Perdebatan ini Cukup penting Dan meskipun Agak-agak receh Ya agak-agak receh Maksudnya itu Sesuatu hal yang Salah-salah simpel Karena kita tinggal Merapikan makanan kita sendiri Bukan merapikan makanan kita sendiri Merapikan barang-barang Yang udah kita pake sendiri Menanamkan budaya bersih aja Sesimpel-sesimpel itu Sebenarnya Soalnya guys Kalau kalian suka Suka sama video ini Jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe Jangan lupa juga untuk Komen di bawah Mungkin ada perdebatan kalian Atau ada unduk-unduk kalian Kasih tau aja di bawah And I'll see you in game video Thank you for watching Happy Gaming And Bye-bye Sub indo by broth3rmax